Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia Kembali lagi dengan kami di Halian Rampit Kepumen channel yang membahas tentang Dunia kelinci khususnya untuk teman-teman sahabat Pertanak kelinci pemula Oke pada kesempatan kali ini Kita akan membahas terkait perawatan kelinci Molting atau lagi ganti bulu Jadi untuk teman-teman petanak pemula Mungkin hal ini belum mengetahui tekniknya Belum mengetahui strateginya Belum mengetahui kapan waktunya kelinci itu molting Sikap kita harus bagaimana Penanganannya harus bagaimana Perawatannya harus bagaimana Jadi semoga apa yang nanti saya sampaikan Terkait strategi-strategi penanganan Perawatan kelinci-kelinci yang lagi ganti bulu Kelinci-kelinci yang lagi mabung Kalau di burung mabung ya Kalau di kelinci molting seperti itu Sebenarnya sama Itu adalah siklus yang umum Atau siklus generasi pergantian bulu Dari bulu yang lama atau yang tua Itu berganti menjadi bulu yang baru Tentunya ada sedikit tip atau sedikit Perawatan yang harus diketahui bersama Kadang-kadang kelinci-kelinci seperti itu Di fase-fase itu Biasanya kisaran dua bulan Satu bulan pertama itu molting atau rontok bulunya Untuk bulan yang kedua itu Tumbuh Tumbuh menjadi bulu yang tambah Halus, tambah baru dan Warnanya tambah cerah Seperti itu teman-teman Itu adalah fase umur Fase pergantian Dari apa ya Dari masa yang remaja ke dewasa Seperti itu teman-teman Ataupun kalau di usia-usia yang sudah mapan Atau sudah produksi Itu di fase yang Apa ya Yang memiliki Bulu sudah tua-tua itu Pergantian lagi ke Yang lebih cerah atau yang lebih muda Biasanya setelah selesai molting Itu bulunya mengkilap Seperti itu teman-teman Apa saja yang harus kita lakukan Yang paling pertama satu ya Jangan bikin dia stres Seperti itu Karena klinci-klinci saat molting Itu gampang sekali stres Seperti itu Contoh terlalu dekat dengan Jantan ya Tanpa ada sekatan Nah itu Itu bisa bikin stres Seperti itu Efeknya nanti bagaimana Efeknya itu terlalu lama Waktu moltingnya Waktu pergantian bulunya Seperti itu Misal Apalagi di Waktu pergantian bulu Atau molting Penjalanan itu Usaha kawinkan Ya pastinya gak jadi Seringnya gagal Ya gitu Karena emang Waktu itu Atau fase itu Itu fase istirahat Seperti itu teman-teman Yang harus kita lakukan Berikan Makanan yang cukup Air minum yang cukup Nutrisi yang cukup Utamakan hijauan Seperti itu Itu utamakan hijauan Hijauan yang sedikit kering Sama Buah-buahan yang Mengandung Nutrisi-nutrisi yang bagus Untuk Ukulinsi tersebut Bisa pakai pisang Bisa pakai Nopo Bisa pakai apel Ataupun Bisa pakai buah-buah Yang lain Seperti itu Kalau di tempat panjendengan Itu ada Rumput Namanya rumput itu Rumput putri malu Itu kasihkan saja Yang ada durinya itu Itu sangat bagus untuk Pertumbuhan Atau perkembangan Bulu saat molting Nanti Klinci-klinci molting Ketika diberi Rumput duri itu Kalau sudah selesai molting Bulunya halus Dan Mengkilap Seperti itu teman-teman Kalau untuk Klinci-klinci kontes Untuk klinci-klinci yang Indukan-indukan Bagus Bisa dikasihkan itu Ini masih jarang Teman-teman Peternak pemula Yang mengetahui Rumput tersebut Gunanya untuk apa Jadi ada Beberapa rumput Yang bisa Menjadi Salah satu Nutrisi Atau vitamin Klinci Di bagian Birahi Di bagian Bulu Di bagian Serat Jadi banyak Panjendengan itu harus Pelajari satu persatu Nah Pada kesempatan kali ini Saya sampaikan Terkait rumput Fungsi rumput Putri Malu Yang ada durinya itu Untuk membantu Proses pemulihan Klinci yang sedang Molting Itu teman-teman ya Jadi harus dijaga Nutrisinya Jangan sampai Stress Klinci-nya Jangan dikawinkan dulu Ya Kalau nanti sudah Pulih Sudah sehat Sudah Stabil lagi Silahkan Mau dikawinkan lagi Nggak apa-apa Dan Jauhkan Atau sekat Seperti ini ya Pakai kesepot Dari Klinci jantan Biasanya Kalau Dekat-dekatan Itu terpancing Birahinya Jadi Belum Selesai Molting Sudah Birahi Itu juga Berpengaruh Kepada Nanti hasil Moltingnya Kurang maksimal Itu teman-teman Informasi Yang bisa saya Sampaikan Semoga Informasi ini Menjadi manfaat Untuk teman-teman Semua Dan jangan lupa Bagikan informasi Ini kepada Teman-teman Atau sahabat Pertanak Pertanamula Yang belum Mengetahui Cara Atau Metode Metode Yang Baru saya Sampaikan Semoga Bermahan Terima kasih Teman-teman